Misalkan kita mendapatkan soal seperti ini dan di soal kita diminta untuk membuat diagram Venn dari masing-masing himpunan ini. Nah, diagram Venn awalnya diawali dengan membuat ini himpunan semesta yang biasanya dibuat dengan persegi 4 kemudian sudut kiri atas kita simbolkan dengan S. Nah, selanjutnya himpunan yang berada dalam himpunan semesta disimbolkan dengan kurva tertutup atau lingkaran. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu himpunan yang berada di semesta yaitu L dan M. Nah, L adalah merah dan kuning sedangkan M sudah kita lihat tadi adalah merah, kuning, dan hijau. Maka pertama kita tuliskan dulu untuk himpunan L. Di sini, ini untuk himpunan L yang di mana anggotanya adalah merah dan kuning. Ini ditunjukkan dengan titik saya simbolkan yaitu M dan K. Nah, selanjutnya untuk anggota dari M, di sini adalah himpunan M. Yang di mana anggotanya adalah merah, kuning, dan hijau. Tadi merah dan kuning sudah termasuk dalam anggota L, sisanya adalah hijau. Kita tuliskan di sini, kita tunjukkan dengan titik. Nah, inilah diagram Venn. Di sini terlebih dahulu saya perapi. Ini tidak boleh keluar dari himpunan semesta ini, berada di dalam himpunan semesta ini adalah M. Nah, ini saya buat perapi seperti ini. Nah, sorry kalau gambar saya kurang rapi. Pokoknya seperti itulah cara mengerjakan untuk diagram Venn. Ini harus kita tulis di ujung kiri. Nah, inilah diagram Venn untuk soal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.